Ketika kemiskinan Kota Mahadoi yang mengalami tren penurunan dari tahun 2021, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat dari data yang kita hasilkan di BPS, dan data ini kita peroleh dari pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional. Jadi tiap tahun kita lakukan itu, dan data di 2024 ini merupakan hasil dari pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional pada duniaan Maret tahun 2024. Dan dari data tersebut, kami mendapatkan atau terinformasi, jadi sejati-survei yang kami lakukan, bahwa jumlah penurunan miskin Kota Mahadoi di tahun 2024 ini sebesar 5,43 persen atau sekitar 23.590 jiwa. Dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 5,79 persen. Atau sebanyak 5,170 jiwa. Dengan demikian, untuk selang periode waktu tahun 2023 ke 2024, penduduk miskin di Kota Mahadoi yang berhasil keluar dari status miskin menjadi tidak miskin, itu sebanyak 1,580 jiwa. Jadi cukup banyak juga kalau kita lihat. Dan ini merupakan salah satu dampak dari program yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah di dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Karena saya lihat Pak Wali Kota sama Pak Wakil Wali Kota begitu intens juga di dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan untuk implementasi dalam rangka penurunan jumlah penduduk miskin. Dan hasilnya berdasarkan survei yang kita lakukan, ya seperti ini. Jadi dari 2023 ke 2024, dia mengalami penurunan untuk jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Mahadoi. Jadi ini merupakan suatu keberkasilan dari pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan penduduk miskin yang ada. Kota Mahadoi berdasarkan pantauan BPS, jadi pada Kota Mahadoi itu akan melakukan survei. Jadi ada survei mingguan, bulanan, dan hasilnya yang didapatkan terkait dengan inflasi atau perkembangan harga, ini harga konsumen yang ada, untuk Kota Mahadoi mengalami deflasi. Jadi deflasi sebesar 0,05 persen. Jadi dalam hal ini, inflasi Kota Mahadoi pada bulan Juli 2024, dia minus 0,05 persen atau dengan kata lain deflasi. Selanjutnya apabila kita lihat secara tahunan atau year on year, itu inflasi Kota Mahadoi 2,65 persen. Dan kalau kita lihat dari tren inflasi yang terjadi di Kota Mahadoi itu terkendal. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, bahkan dia mengalami deflasi, jadi memang sangat-sangat terkendal. Dan ini merupakan hasil kinerja. dari TPID yang ada, termajuk juga di sini, pimpinan daerah, Pak Wali Kota bersama wakil Wali Kota. Bersinergitas antara pimpinan daerah bersama dengan OPD yang ada perangkat. Apa yang menyebabkan itu? Jadi yang menjadi penyumbang utama deflasi di bulan Juli 2024 secara mentumon adalah kelompok makanan, minuman, dan terpakau dengan anil sebesar 0,12 persen. Sedangkan kalau secara tahunan, year on year, di mana inflasi yang terjadi adalah sebesar 2,65 dan yang menjadi juga penyumbang utama inflasi di bulan Juni 2024 ini, ini adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakan.